Timnas Indonesia mengalami nasib apes ketika berhadapan dengan Bahrain dalam lanjutan match day ketiga babak penyisihan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ronde ketiga. Adapun laga tersebut digelar di markas Bahrain, Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024. Timnas Indonesia sejatinya bisa memenangkan laga dan mencuri 3 poin di kandang Bahrain. Hingga menit-menit akhir babak kedua, Timnas Indonesia mampu mempertahankan keunggulan atas Bahrain dengan skor 21. Kemudian wasit yang memimpin laga itu, Ahmed Alhaf memberikan tambahan waktu 6 menit untuk babak kedua. Ketika laga memasuki menit ke-96, Timnas Indonesia mampu mempertahankan keunggulan menjadi 21. Sayang, petaka bagi Timnas Indonesia datang pada menit ke-99. Kala itu penyerang Bahrain, Mohamed Marhoan mencetak gol keduanya sehingga skor laga berubah menjadi 22. Hal itu membuat Timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan Bahrain dengan skor 22 dan hanya mendapat 1 poin saja. Shin Taeyong yang merasa tak puas lantaran anak asuhnya di Gembo Siwasit pun tak bisa menutup rasa kecewa yang ia rasakan. Dalam konversi pers pas calaga, Shin Taeyong memberi kritikan untuk Ahmed Alhaf. Jika ada yang menonton pertandingan ini mungkin pasti mengerti mengapa pemain kita marah, jika tak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Tambahan waktu 6 menit itu sudah lebih dari 9 menit. Shin Taeyong merasa bahwa keputusan-keputusan yang dibuat Ahmed Alhaf justru menguntungkan Bahrain. Keputusan wasit yang berat sebelah. Saat pemain kita menghalau pemain Bahrain mendapatkan tendangan bebas. Saya rasa semua orang tahu mengapa pemain kita marah, ditutupnya. Setelah konferensi pers, Shin Taeyong ogah bersalaman dengan media officer Bahrain. Momen itu tampak pada unggahan akun YouTube PSSI. 11 Oktober 2022 di menit ketiga, 03 hingga akhir. Sontak aksi Shin Taeyong yang ogah bersalaman dengan media lokal Bahrain itu menjadi viral dan diunggah oleh akun-akun medsos pecinta sepak bola tanah air. Sebagian dari mendukung dan ikut merasakan kekecewaan yang dialami Shin Taeyong setelah Timnas Indonesia digembosi saat melawan Bahrain.